Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Perkenalkan nama saya Sylvia Miranda, mahasiswa program studi biologi Fakultas Sain dan Teknologi Universitas Islam Negeri Aranir, Bandar C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang materi yang sudah saya dengarkan tentang webinar yang judulnya Riset Kebijakan Penanganan Sampah Laut di Indonesia. Dapat kita pahami atau kita ketahui bahwasannya pencimaran laut di Indonesia sudah tidak asing lagi kita dengar dikarenakan sudah kurangnya kesadaran masyarakat dan pabrik dalam pengelolaan sampah yang ada. Forum Indonesia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia agar lebih aktif dalam penanganan sampah yang ada. Bahkan Indonesia menyandang gelar penyumang sampah terbesar kedua di dunia yaitu sekitar 3,2 juta ton sampah plastik yang telah terhitung dan dapat kita prediksi bahwasannya sampah plastik yang kita produksi per tahun yaitu mencapai 480 ribu sampai dengan 4,2 juta metrik ton per tahun. Bayangkan, konferensi di Jerman pada tahun 2017 yang mana mendeklarasikan bahwa kita akan melakukan pengurangan sampah sebanyak 30%. Program ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yaitu tentang pemetaan pengelolaan sampah dan kemudian Presiden menerbitkan Pupres Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Jika kita lihat dari data MP atau Nasional Partai Online Plastik ada sekitar 6,8 ton yang berkontensi menjadi penyebab kerusakan ekosistem yang ada di laut kita yaitu laut Indonesia sendiri ya tentunya yang disebabkan oleh sampah tersebut. PHI juga melakukan penggantian dari hasil yang dilakukan oleh pengujian di pesisir ditemukan 0,27 sampai dengan 0,500 persen sampah mengalir ke lautan. Kemudian pemerintah Indonesia melakukan riset dengan membutuhkan dana sekitar 50 ribu sampai dengan 80 ribu USD ya ampun bayangkan sebanyak itu yaitu uang tersebut yaitu dilakukan riset di pesisir laut Indonesia. Pencemaran ini sebetulnya hampir 80% merupakan NBC urutan artinya pencemaran yang kita lakukan atau yang terjadi ini merupakan berasal dari 80%nya itu berasal dari daratan sendiri yaitu jika kita lihat secara spesifik sampah laut itu sebetulnya adalah sampah dari daratan juga atau dari badan air yang mengalir ke pesisir laut. Jadi menurut saya untuk mengurangi sampah plastik yang dilakukan yang ada yang misalnya yang tersebar di lautan dapat kita lakukan secara sederhana terlebih dahulu yaitu misalnya seperti ketika kita berbelanja atau kita ke sekolah lebih baik kita membawa misalnya kalau kita berbelanja lebih baik kita membawa tas belanjaan sendiri misalnya kalau kita berpergian atau berolahraga lebih baik kita membawa botol minuman sendiri daripada kita membeli yang ada seperti itu dan juga lebih efisien ya sepertinya seperti itu mungkin sekian saja rangkuman atau yang dapat saya materi yang dapat saya sampaikan tentang webinar yang sudah saya dengarkan sekian terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati